Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bapak dan Ibu yang saat ini Sedang dinyatakan lulus ya Di angkatan 11 khususnya Untuk seleksi tahap 2 Simulasi mengajar calon guru penggerak Bapak Ibu harus mempersiapkan diri dengan baik ya Disini saya akan berbagi pengalaman ya Ketika saya mengikuti program Guru penggerak di angkatan 8 dan Alhamdulillah saya sudah lulus sebagai guru penggerak Yang pertama adalah Bapak Ibu untuk seleksi simulasi Simulasi mengajar akan dilakukan secara daring Dan Bapak Ibu disarankan menggunakan Browser Chrome ya Google Chrome seperti ini Silahkan Bapak Ibu laptopnya di install Tentunya harus versi yang terakhir Jadi silahkan apabila Google Chrome Belum versi yang terakhir Bapak Ibu bisa update ya Kemudian Bapak Ibu nanti Simulasi mengajar akan dilaksanakan Maksimal 15 menit ya 5 menit untuk persiapan Dan 10 menit adalah simulasi mengajar Kemudian 5 menit tanya jawab Jadi Bapak Ibu silahkan itu dipersiapkan dengan baik Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan diwawancarai selama 60 menit ya Untuk seleksi simulasi wawancara Tetapi simulasi wawancara atau seleksi wawancara Bapak Ibu lakukan di hari yang berbeda Nah hari ini saya akan fokus untuk Berbagi terkait dengan pengalaman Menyiapkan simulasi mengajar Yang pertama adalah Bapak Ibu siapkan ruangan yang kondusif Apabila Bapak Ibu menerima jadwal Sudah Diterima ya di jadwalnya si guru penggerak Misalnya kalau jadwalnya pagi Silahkan dicek ya Apabila di sekolah ada ruangan yang sesuai Ya yang kondusif Bapak Ibu silahkan dipakai Ruangan yang kondusif Bisa menggunakan ruang kelas Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan ruangan di rumah Ya selama Bapak Ibu punya pencahayaan yang terang Kemudian tersedia akses listrik dan internet Kemudian Bapak Ibu pengalaman saya Silahkan untuk antisipasi listrik padam Ya tentunya Bapak dan Ibu harus mempersiapkan hal itu ya Makanya Bapak Ibu harus menggunakan laptop ya Dengan daya yang kuat ya Atau yang daya tahan lama Paling tidak harus kuat sekitar 60 menit bertahan Tanpa mati ya baterainya Kemudian akses internet Bapak Ibu bisa menggunakan Akses internet kuota ya Atau paket data Menggunakan teatering Nah ini Bapak Ibu harus juga persiapkan itu Kemudian Jangan lupa untuk mempersiapkan kamera atau laptop ya Kamera di dalam laptop itu Yang berfungsi dengan baik ya Baik video maupun speaker nya harus berfungsi dengan baik Ya karena nanti Bapak Ibu akan ada proses tanya jawab Kemudian Bapak Ibu letakkan komputer atau laptop itu Yang mampu menampilkan gambar ya Bapak dan Ibu dengan baik 70% Bapak Ibu ya Seperti ini ya Kemudian Bapak Ibu boleh melakukan pelaksanaan Simulasi dulu ya Jadi silahkan Bapak dan Ibu Melakukan panggilan video Ya menggunakan aplikasi Google Meet Untuk memastikan ya Bahwa kualitas suara dan panggilan videonya Berfungsi dengan baik Jadi misalnya Bapak Ibu ada Jadwal di hari Selasa Maka hari Seninnya Bapak dan Ibu harus Melakukan latihan Ya panggilan video Tetapi menggunakan link yang berbeda ya Artinya link yang Bapak Ibu buat sendiri Karena nanti link yang akan Bapak Ibu pakai Itu adalah link yang nanti dipakai pada hari H seleksi ya Tidak bisa dibuat latihan Nah Bapak Ibu silahkan bisa latihan bersama dengan temannya Memeriksa untuk kondisi video, gambar, dan suaranya Apakah terdengar dengan baik Kemudian videonya bisa terlihat dengan jelas Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi diberikan di SIMPKB Bapak Ibu ya Silahkan dicek Kemudian apabila Bapak Ibu terputus di tengah perjalanan Ketika proses seleksi Ya simulasi mengajar Bapak Ibu menggunakan tautan Google Meet yang sama Jadi Bapak Ibu silahkan di copy Google Meetnya ya Link Google Meetnya di notepad gitu ya Sehingga nanti bisa lebih mudah ditemukan Apabila terkendala putus di tengah jalan Kemudian apabila mengalami kendala Ya di dalam proses seleksi Bapak Ibu juga bisa menghubungi tim pemantau Karena nanti akan ada tim pemantau Bapak Ibu ya Yang akan menghubungi kepaduan Ibu lewat WA Jadi silahkan Bapak Ibu dicermati hal ini Kemudian Bapak Ibu nanti akan ada tim aksesor yang akan meminta konfirmasi Bapak Ibu siapkan KTP ya Karena nanti akan diminta untuk Bapak Ibu tunjukkan ya sebagai identitas Jadi Bapak Ibu nanti di awal Bapak Ibu siapkan KTPnya Kemudian ditunjukkan ke kamera Bapak Ibu itu adalah persiapan-persiapan untuk simulasi mengajar Kemudian nanti akan ada juga Petunjuk khusus ya Yaitu terkait dengan topik pengajaran Yang Bapak Ibu sudah siapkan di RPP Jadi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan RPP sebelumnya Di seleksi tahap 1 RPP itu adalah yang Bapak Ibu pakai Untuk simulasi mengajar Jangan sampai berubah Karena aksesor akan menilai di RPP yang Bapak Ibu upload sebelumnya Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu siapkan bahan dan alat ya Sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan Contoh papan tulis Kemudian speedel dan sebagainya Dan jangan lupa Bapak Ibu meskipun ini adalah simulasi mengajar Yang waktunya hanya sebentar Tetapi Bapak Ibu nanti di depan Bapak Ibu itu seolah-olah ada siswanya Nah ini penting ya Karena apa? Karena metode yang dipakai adalah bukan pembelajaran daring Tetapi adalah pembelajaran tetap-tap muka Ya luring Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan tetap muka Dengan siswa Ya seolah-olah ada siswa Meskipun tidak ada Misalnya berinteraksi Menanyakan bagaimana kabar siswa Ya kemudian menanyakan pertanyaan kepada siswa dan sebagainya Kemudian Ketika nanti waktu sudah selesai Tim asesor akan menghentikan Ya dan Bapak Ibu siap untuk mendapatkan pertanyaan dari tim asesor Dan ini adalah empat kompetensi Bapak Ibu ya Empat kompetensi simulasi mengajar Yang nanti akan menjadi faktor penilai ya Atau unsur penilian seleksi simulasi mengajar Yang pertama adalah kompetensi satu Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman Yang kedua adalah memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif Kemudian yang ketiga menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri ya atau self-regulated learning Dan yang keempat mendesain proses belajar mengajar yang efektif Jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai dari empat kompetensi ini Bapak Ibu demikian informasi dari saya Semoga bermanfaat dan diberikan kelancaran Dan kesuksesan juga lulus ya untuk bisa masuk di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu terima kasih Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh